Halo, berjumpa lagi dengan saya Bapak B. Zianturi Hari ini kita akan mempelajari tentang bab baru tentang klasifikasi organisme Pada pembelajaran klasifikasi organisme ini kita akan mempelajari bagaimana setiap makhluk hidup itu diklasifikasikan berdasarkan tingkatan yaitu berupa tingkatan genetik ataupun tingkatan fisiologi ada nanti faktor dari genotip mata ataupun faktor dari genotip Untuk mempersingkat waktu, kita pelajari pertama tentang sejarahnya Sejarah pengklasifikasian makhluk hidup pertama kali itu yang mengklasifikasikannya yaitu Arsicoteles dengan buku yang berjudul Historia Animalium pada abad keempat sebelum Masihi Di dalam buku ini, Arsicoteles mengkelompokkan hewan menjadi kumpulan-kumpulan makhluk hidup yang terpisah dari tumbuhan Oleh karena itu, Arsicoteles juga dijuluki sebagai bapak geologi Baru, murid Arsicoteles yang bernama Teo Parstus menghasilkan sebuah buku dalam bidang botani Di sini, si Teo mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan botani yaitu berupa tumbuhan Jadi pada abad keempat sebelum Masihi Pengklasifikasian makhluk hidup tersebut itu Pertama, yaitu berdasarkan pengklasifikasian hewan yaitu Arsicoteles yang memuliskan bukunya Dan pengklasifikasian berupa tumbuhan Di mana Teo Parstus yang mengklasifikasikannya di mana dalam suatu buku yang berjulur Historia Palantaro Baru, setelah beberapa tahun kemudian Dioscarides juga dengan karyanya yaitu Materia Medica mengkelompokkan tumbuhan berdasarkan takarannya yaitu jumlah dari makhluk hidup tersebut Baru, pada abad ke-17 Jaman modern, Carlos Linnaeus mengenalkan sistem klasifikasi tumbuhan di dalam buku yang berjudul yaitu Species Palantarum dan titik awal klasifikasi tumbuhan pada jaman modern Karena Carlos Linnaeus menggunakan sistem yaitu sistem taksonomi dan menggunakan faktor genotip untuk menentukan tingkatan dari makhluk hidup tersebut Carlos Linnaeus mempublikasikan buku yang berjudul Sistema Naturae yang berisi tentang sistem klasifikasi hewan dan dikenal juga sebagai titik awal klasifikasi hewan modern sebab itu dia dijuluki sebagai bapak taksonomi Linnaeus mengemukakan empat prinsip dalam pengklasifikasian yaitu berupa organisme ini yaitu penggunaan bahasa latin tata nama binomial atau yang sering dikenal dengan binomial nomenklatur baru ciri pasangan dan yang terakhir adalah hubungan struktural setelah kita mempelajari tadi tentang sejarah-sejarah dari makhluk hidup tersebut pasti kita bertanya apa sebenarnya tujuan pengklasifikasian organisme ini untuk apa kita mempelajari ini jadi untuk mempelajari tujuan dari mempelajari tingkatan organisme ini dan pengklasifikasian organisme ini yang pertama mempermudah pengenalan dalam pembelajaran organisme yang beraneka ragam yang kedua menunjukkan hubungan kekerabatan satu organisme dengan organisme yang lain seperti contoh manusia dan kera seperti itu kecoa dengan belalang bagaimana tingkatan persamaan dari organisme makhluk hidup tersebut baru yang ketiga mengetahui asal mula suatu organisme dari mana organisme ini berasal siapa nenek moyangnya poin yang ketiga yang keempat mengetahui jenis organisme yang berguna bagi manusia misalnya sebagai sumber makanan dan obat-obatan seperti daun siri daun siri ini apa fungsinya bagi manusia seperti itu apakah ini sebagai sumber makanan atau sumber obat-obatan kan kita sering melihat banyak orang tua zaman dulu memakan siri oke baru macam-macam klasifikasi organisme cara untuk menentukan tingkatan dari pengklasifikasi pengklasifikasi organisme ini pertama adalah faktor venetik kalau dia dibilang faktor venetik merupakan cara pengklasifikasi organisme berdasarkan satu atau dua persamaan siri yaitu persamaan morfologi yang mudah dilihat jadi venetik ini adalah persamaan ciri yang cenderung hanya dilakukan tahapan untuk penglihatan yaitu bagian berupa morfologi yaitu bagian luar tubuhnya berarti jumlah dari kakinya berapa bentuk kakinya seperti apa bentuk tubuhnya seperti apa itu adalah sistem dari venetik jadi bagian luar tubuh bentuk dari tubuh makhluk hidup tersebut baru yang kedua yaitu klasifikasi sistem alami cara pengklasifikasi organisme berdasarkan banyak persamaan ciri morfologi yaitu dipengaruhi oleh faktor anatomi dan fisiologi dan informasi dari beberapa cabang ilmu biologi yang lainnya berarti disini sudah menerapkan poin yang kedua ini sudah menerapkan beberapa beberapa cabang ilmu biologi untuk mencari persamaan dan perbedaan antara setiap makhluk hidup yaitu dipengaruhi oleh faktor morfologi yaitu bagian luar tubuhnya oke ada fisiologi bentuk tubuh bagian luar anatomi bentuk tubuh bagian dalam baru proses pengklasifikasi organisme lineus dalam hal ini mengklasifikasikan organisme yang mirip ke dalam tingkatan takson yang umum contohnya spesies yang memiliki ciri yang sama atau mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama genus yang mirip dikelompokkan ke dalam family yang sama dan lineus tidak menerapkan hubungan kekerabatan keluarga menurut garis evolusi namun seabad kemudian pada tahun 1800an sampai saat ini darwin atau charles darwin menggunakan prinsip dari lineus sebagai teori dasar evolusi oke sekianlah penjelasan bapak untuk pertemuan kita yang pertama tentang klasifikasi organisme semoga kamu dapat mengerti apabila ada pertanyaan dapat mengetik pada kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati